akhirnya hari ini kita udah boleh pulang ya ampun aku jelek banget si bayi udah boleh pulang tadi banyak banget tes-tesnya terus tadi sempat katanya aku dibilang nggak boleh pulang karena emag globin ku ngedrop banget gitu jadi setiap pagi dites 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 terus batas minimumnya itu enam dan ternyata 6,6 dan aku ternyata enam kemarin jadi habis itu tadi sempat mau dikasih darah di kayak ditranslusi darah sampai di cityscan terus buat diperiksa di perutku itu ada gumpalan atau enggak si gino-gino ini enak banget tidurnya terus ternyata di cityscan di perut enggak ada apa-apa terus pendarahan juga sudah semakin berkurang puji Tuhan halalu ya dan meskipun aku jelek sekali muka buteg dalam swingnya bersyukur banget kita bisa pulang hari ini karena lebih enak tidur di rumah sendiri yuk wow dia lebih menarik menggantikan saya ya, dia menyesal aku disini aku mudah mudah mau lihat di dalam? tidak terlalu besar kamu bisa masuk ke dalam dia dia terlalu besar dia terlalu besar kamu terlalu besar terlalu besar Jeeez Okay, that's enough I'm gonna calm down first She's like Tom, are you gonna do something? It's making noises Okay guys, tadi kalian udah liat ya videonya Jadi sekarang kita udah di rumah Dan Aku sih udah bisa jalan Cuman kakiku tuh bengkak banget Jadinya kayak menggelembung gitu Kayak kaki gajah Dan sekarang juga bekas jetanya juga masih sakit Cuman si Janik tadi udah bisa Udah netek lagi gitu ya Jadi memang rencananya aku Ngasih asih terus Dia suka banget gitu bunyi-bunyi Nah, terus ngasih Aduh Juga suka banget meriksaan si Janik Kalau dia udah sedikit mulai kayak eh gitu Pasti si Aduh Tuh kan, tuh kan Dia datang terus meriksaan Mohon maaf Kamu bukan mamanya Terus Bekas jahitan udah bagusan Tapi rasa sakitnya masih ada Beneran deh Kalau baru kali ini aku ngerasain Sakit Sesar itu kayak apa Ya namanya juga kita gak tau ya Meskipun kita berharapnya normal Tapi Rencana Tuhan lain Apapun itu dijalanin aja Dan puji Tuhan udah bisa keluar gitu ya Dalam waktu Masuk hari Sabtu Minggu, Senin Selasa udah keluar Puji Tuhan banget gitu ya Gak lama-lama Terus apalagi Dia udah nyusu tadi Jadi tidur udah mulai dari jam 4 Terus aku dikasih tau susternya Kalau usia-usia kayak gini Harus makan sekitar 8-12 kali per hari Jadi sekitar per 3 jam gitu harus dibangunin Terus disusuin Sementara ini sih susunya belum keluar Jadi kayak cuman Aku dikasih tau temanku juga sih Kayak kolostrum gitu Kayak butiran-butiran madu gitu Nah tadi juga pas di rumah sakit Diajarin sama suster laktasi Katanya itu Memang keluarnya gak bisa langsung cepet Jadi kayak Pertetes, tetes, tetes gitu Terus Aku udah ngerental Itu apa namanya Pompa Buat ngebantu Gitu Guys Aku liat Si Aduh pengas ini Yangpun dia tuh dari tadi Tidur aja Tidur aja kayaknya Enak banget So guys makasih banyak yang udah ngedoain Makasih banyak udah ngedem aku di Instagram Di Facebook Bener-bener udah ngerasain support banget Meskipun aku sendirian disini Dan cuman sama si Daniel aja Berdua kita bakal ngeralsi Doi Tetap semangat So guys tetap update terus ya Keadaan kita disini Biar kalian tau Biar keluarga aku juga di Indonesia tau semuanya Bye I never thought Bakalan ngebuat Baik Selucu ini Masih emosional Soalnya dia lucu banget Bahkan waktu Aduh Aku sampe Jadi waktu yang pas Habis di operasi gitu ya Pas aku sadar Aku tuh sampe kayak nangis Nangisnya karena emosional gitu Nah kayak Bahagia banget Akhirnya meskipun sakit Tapi kayak Bener-bener Sampe Kayak cuman sayang banget waktu itu Aku juga ngeliat Daniel udah berkaca-kaca gitu Jadi meskipun Masih di bawah view Ini air mata bahagia ya bukan Bener-bener bahagia banget kayak Puji Tuhan banget gitu ya bisa Maksudnya sehat gitu Meskipun Sempat awal-awal tuh Katanya ada placenta previa Terus abis itu sempat pendarahan Terus abis itu Gak pecah ketuban juga Terus Gak bisa lahiran normal Tapi Bersyukur banget gitu Gak bisa Keluar Mungkin di bubu yang Ngahirin gitu ya Atau yang pernah ngeliat Bayi kayak gini tuh Ngerasain hal yang sama kayak Aku juga Bener-bener Aku gak tau dia bakal nge-post Video ini atau gak Tapi Buat jadi kena kenangan aja Kalau kamu gede nanti Aku jarang banget orangnya nangis Tapi bener-bener Pas ngelahirin tuh kayak Sampai Mewek Guys Tarik napas Jadi pokoknya kalau setep kalian ngeliat dia tuh kayak Awww Liat mukanya nih Ngemur sepang Jajah Gak tau Gak tau Gak tau Terima kasih.